Kita lagi mau jemur pagi ini, dua anak serval, baru pertama kali kita aja keluar nih, di umur dua bulan ini ya. Jadi selama dari bayi lahir sampai usia dua bulan dia ada di dalam ruangan karantina bersama induknya ya. Jadi masih fokus menyusui dan belum pernah kita bawa keluar. Nah sekarang hari pertamanya mereka diajak keluar, kita mau berjemur. Jadi mereka masih agak takut-takut gitu ya dengan suasana luar karena masih asing. Jadi masih kagetan tuh. Nah sekarang kita mau pindahkan ke kurungan ini ya. Jadi biar areanya lebih luas, biar dia bisa lari-lari juga. Tuh ya. Oke kita mau pindahin dulu. Tapi dia masih kagetan eh. Ya gak apa-apa wajar lah ya pertama-pertama. Masih kagetan. Bentar. Kita ambil yang jantan dulu. Tuh. Nanti kita ajak main pakai mainan ya. Iya. Ini yang betina. Tuh yang betina masih takut dia. Tuh. Hei. Masih ada ising deh. Takut sama suasana baru. Oke. Nah. Akhirnya mereka pertama kalinya menginjak rumput. Pertama kalinya menginjak rumput nih gas. Gas LPG. Jadi gitu ya perenai. Jadi. Si. Dua anak kucing serval ini. Yang belum ada namanya. Jadi namanya nanti tergantung. Calon adopternya ya. Mengasih nama apa. Nanti kita buatkan akte kelahirannya. Sesuai dengan. Sil sil silahnya ya. Jadi dia. Anak dari siapa. Ibu bapaknya. Kemudian kakek neneknya. Cuman sampai segitu aja sih. Untuk akte kelahiran yang kita bikin nanti. Buat sil sil silahnya mereka berdua ini. Nah nanti namanya itu request. Dari para calon adopter ya. Jadi. Secara alami. Ketika serval. Walaupun sejak. Dari kitten ini. Mereka kalau ketemu rumput. Mereka langsung makanan rumputnya. Jadi memang. Itu nature nya. Si kucing serval ini. Mereka perlu banget makan rumput. Untuk membantu pencernaannya ya. Supaya bisa hairball. Atau muntah. Nah kenapa dia. Mesti. Harus muntah. Itu karena dia ketika grooming itu. Sering. Atau. Banyak menelan bulu-bulu yang. Ada di tubuhnya ya. Jadi ketika dia. Jilatin. Kakinya. Ya. Kemudian. Anggota tubuh lainnya. Nah itu. Banyak bulu yang tertelan. Nah bulu yang tertelan itu. Nggak bisa. Dikeluarkan lewat kotoran atau pupnya ya. Jadi akan nyangkut di pencernaan atau di tenggorokannya. Nah untuk mengeluarkan bulu yang mereka telan itu. Cara satu-satunya mereka harus muntah. Nah jadi si rumput ini. Memancing. Mereka untuk muntah. Dan itu menjadikan mereka itu sehat ya. Karena bulu-bulunya ikut keluar ketika dia muntah. Makanin rumput. Nah dia mesti beradaptasi nih. Mesti celengak-celenggu. Ntar kita ajak main ya. Pakai mainan teaser kucing. Nah dia mesti asik nih. Makanin rumput nih. Tapi kalau masih kecil kayak begini. Adaptasinya lebih cepat ya. Dibanding. Mereka sudah dewasa. Atau bukan sudah dewasa ya. Ya sudah beberapa bulan lah. Umurnya mungkin 4-5 bulan gitu. Terus baru kita ajak keluar. Itu akan lebih sulit adaptasinya. Tapi kalau mesti kitten kayak begini. Mesti 2 bulan nih. Dia pindah ke suasana baru. Ke lingkungan baru. Mereka lebih cepat adaptasi. Karena mungkin juga gak terlalu banyak pikiran ya dia. Tuh. Oke. Oke sebentar ya. Saya mau ambil. T-shirtnya dulu. Kita ajak main. Mereka berdua ya. Kita ajak mereka main ya. Bentar ya. Nah. Wir dengan kamera. Tui. Nah. Saya mau ambilójum. Ya. Nah. Nah. ini ada dua teaser kita ajak mereka main ya mereka masih asik makan rumput eh tapi biarin dulu deh mereka main rumput eh main rumput makan rumput ini mereka belum makan daging ya usia dua bulan belum makan daging jadi mereka itu spesial banget kita didik ya dari kecil itu selain eksklusif asli dari induknya Hai mereka juga kita hand feeding pakai susu formula ya khusus untuk kucing Hai dan di usia dua bulan ini kita ajarin mereka makan dry food jadi saya hand feeding dry food juga dan Alhamdulillah mereka mau makan dry food ya kita ajarin dari kecil karena nanti setelah usia tiga bulan mereka udah mulai makan daging nah jadi biasanya kalau makan daging duluan eh kemudian kita ajarin dry food agak susah nah harusnya kalau kita mau mendidik mereka bisa makan makanan kering atau dry food kita ajarin dari sebelum mereka makan daging jadi efektif itu walaupun nanti pada akhirnya ketika mereka bertambah umur dan setelah mereka usia makan daging mungkin karena mereka sudah tahu daging rasanya dagingnya ketika kita kasih dry food mungkin agak susah ya atau kalau pun kita kasih dua-duanya pasti mereka lebih memilih daging nah tapi kalau kita kenalin mereka dengan dry dry food sedari kecil nanti ketika bertambahnya umur walaupun sudah makan daging memori mereka masih ingat dengan dry food ya jadi enggak bakalan lupa Nah jadi ketika ada case case yang urgent yang mengharuskan mereka tidak boleh makan daging kita masih bisa ganti dengan dry food ya Nah kalau nanti ini bagusnya walaupun dia setelah usia tiga bulan lebih nanti makan daging tetap dry foodnya dibiasakan dikasih ya Nah jadi nanti para adopter yang meneruskan merawat mereka di rumah kalian masing-masing walaupun mereka nanti udah bisa makan daging tapi dagingnya cukup sekali dua kali eh sehari dua kali ya siang pagi dan malam lah nah nanti misalkan pagi selama makan daging dua atau tiga jam kemudian dry foodnya dikasihin aja sampai sore atau malam jadi mereka bisa juga mengkonsumsi dry foodnya baru malam kita kasih daging lagi gitu nah kalau di treat seperti itu sampai dewasa kemungkinan besarnya bisa tuh tetap mereka akan makan dry food ya Hai 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 akhirnya udah-hubung putih main gekommen ya mereka ya yang jantan Любah lebih suka yang ini ya Yang betina di belakang masih malu-malu dan masih makan rumput Nah di umur segini juga kita masih bisa rajin potongin kukunya ya Nah tapi biasanya saya sih kalau udah beranjak dewasa Apalagi dia udah kita tempatkan di area outdoor ya Saya gak potong kukunya karena juga kasian ya Karena kukunya itu juga jadi senjata buat dia kan Untuk mencabik mangsanya ketika kita kasih binatang hidup Karena kalau di saya itu diwajibkan sekali mereka ketika dewasa makan binatang hidup itu seminggu tiga kali ya Nanti misalkan saya kasih burung puyuh nih Nah kalau gak ada kukunya dia susah untuk mencabik ininya apa bulu-bulunya ya Karena mereka tuh rapih banget kalau makan bulunya itu mereka lepasin dulu Baru mereka makan dagingnya ya Nah dan juga kalau kita simpan mereka di area yang ada panjatan Ada pohon-pohonan gitu ya Kalau gak ada kukunya kasian ya Jadi kukunya mendingan dibiarin aja Karena itu nature-nya mereka Kalau kita potongin demi kebutuhan kita Supaya gak melukai kita ketika mereka main-main sama kita Ya kita terlalu egois lah ya Jadi kasian nanti malah kucingnya kebutuhan hidupnya malah keganggu karena gak ada kukunya Gitu Pernay Oke Sekarang kita ajak main lagi berlebih intens sama mereka Wah seneng mereka Tunggu agak ngeblur nih Karena mungkin lebih fokus ke tiang kandangnya ya Nanti saya fokuskan kesini Seneng melihat dia happy Bisa main-main keluar ya Karena selama ini Selalu ada di ruangan karantina Wah lebih semangat nih Kalau yang pakai bulu kemoceng Yang betina Lebih Hehehe Handphone pipi jangan dimainin Nah nanti kita ajarin Setelah rajin diajak berjemur nih di luar Udah bisa kita ajarin pakai harness nih mereka berdua nih Nanti kita ajak jalan-jalan ya Tapi kalau kita mau ajak jalan-jalan keluar Kemudian ya keliling-keliling gitu ya Area luar Kan banyak ketemu orang Yang berpapasan Atau ada takutnya juga ada Kucing lain yang lewat Sebaiknya kita vaksin dulu Jadi sebelum diajak main keluar Terus udah beres vaksin ya Nah dia nih Bentar lagi beberapa hari ke depan Udah vaksin pertama nih Nah nanti di usia 3 bulan Lebih dikit Mereka akan vaksin kedua Nah setelah vaksin kedua Dan rabies Itu nanti baru kita bisa ajak jalan-jalan mereka Itu Keliling komplek ya Ya di usia 3,5 bulan lah biasanya Sudah beres vaksin kedua Dan rabies ya Gitu Apa Simpen dulu Ini pipi lagi bikin konten Ini sudah bantai Belum disiapin Oke ya Saya harus sarapan dulu nih Sudah disiapin istri Kita jeda dulu deh videonya ya Saya lanjut sarapan dulu